Kembali kita bertemu Dalam hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita Sehat-sehat kita membuka hati dan pikiran kita Untuk kita menerima satu kebenaran Yang saya percaya Bukan mengubah, bahkan mempergihkan dan mencuri Sebelumnya kita berdoa Bapak yang baik, kiranya kau sendiri yang hadir Di dalam hujung kami Dan kami sadar Tampakkah dia Kami bukan apa-apa Kami tidak mampu Dengan cara kami memahami cara-cara Dengan cara kami bagaimana kami berjalan Dalam sebuah perjalanan ini Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Yesus datang Supaya kita Menalami dan memiliki kehidupan Kehidupan bukanlah Sebuah percayaan sebuah sering waktu Mereka sebuah perjalanan Kehidupan bukanlah sebuah percayaan Lainnya Perjalanan spiritual Perjalanan spiritual Untuk kita selesaikan Sekaligus Sebuah pertanian Untuk kita menanggap Sebagian orang Dia tidak mampu Menlewati perjalanan Dia tidak mampu Atau lumpuh Dan tidak mampu Bertanding Dalam sebuah pertandingan Iman Karena Dia tidak memahami Tiga direksi waktu Musa Di dalam Dalam pemahaman Dia berkata Dibikiran Tuhan Kalau Hadiran Tidak menyertai Jangan Sungguh Dengan kata lain Musa Berkata Aku butuh hadiran Dan Saat Aku melewat perjalanan Tapi Taukah Ada Tiga direksi waktu Yang kita harus Bahala Adalah Masa lalu Masa depan Dan Masa lalu Dan Kita harus mengalami Kehadiran Tuhan Bukan hanya di masa Sekarang Dari masa lalu Dan yang dikasih Sehingga kita Mampu Hujudnya Sekarang Apa Hujudannya Pak Lakaikan Sebuah Dawai Dia hanya Bisa Direkankan Sehingga Dia Mampu Menghasilkan Sebuah Nada Melodi Ketika Dia dipasang Di tempat Yang Tepat Jadi Direkankan Ada Dua Hujung Yang Membuatnya Tertarik Sehingga Siti Keluar Nada Dan Dirugi Sebagai Orang Dia Tepikan Masa lalu Tepat Firman Dalam Ibrani 12 Kanan Mari kita Menindahkan Dibayar Dosa Bukan Dan Begitu Mari Tantuk Sebentar Sebagai orang Hala bergerak Sebentar Tetapi Tidak 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 Lihat Sebuah Misi Mimpi Yang Tuhan Sedihkan Di masa Tidak Kenapa Abraham Dicebut Bapak 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 Seperti Tuhan Tata Tinggalkan Negeri Sanat Kuarga Dan Rumah Ayat Orang Yang Melihat Menantikan Kota Yang Dibanggung oleh Tuhan Tidak 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 Sehingga Abraham Adalah Orang Yang Berkakun Melewati Sebuah Bajaran Dan Kita Orang Orang Yang Dipanggil Mengikuti Jejak Iman Abraham Dan Dalam Ibrahim Pasal 12 Ayat Satu Dan Dua Kita Menanggalkan Menanggalkan Sebuah Keban Keban Yang Membuat Kita Tidak Mampu Bertani Kata Berobani Bertani Sebuah Pertani Yang Dia Diwajikan Iman Bukan Sebetar Sebuah Percaya Sepi Iman Itu Sebuah Perkaninan Iman Iman Bukan Sebuah Perjalanan Dengan Kita Harus Punya Ketekunan Dan Kita Di-Design Untuk Menanggalkan Untuk Itu Kita Selain Terus Kita Harus Faham Bagaimana Cara Kita Bertahun Tuhan Mengajarkan Dia Guru Master He is a Great master Siapa yang Mau berjalan Siapa yang Siapa Bajar Dia Tidak Menolih Kebelakang Dia Menolih Kebelakang Dia Tidak Cocok Tidak Tidak Qualified Untuk Raja Sopre Baus Berkata Aku Melupakan Yang Dia Belakang Dan Mengarah Kejiru Kepada Tidak Dia Berlari Dia Berlari Dia Berlari Kebelakang Tudus Anda Tidak Dipanggil Yang Berjalan Hari 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 Ayo Kita Mampu Berlari Bahkan Mampu Terbang Yes Berlari Tidak Berlari Tidak Tidak Level Tidak Bagaimana Itu terjadi Anda dan saya Memahami Tiga Dimensi Waktu Sehingga Kita Mampu Mengalami Kehadiran Tuhan Dengan Segala Menteri Bahkan Masa Lalu Bukan Kita Melapaskan Apa yang Jadi Bapak Sekaligus Mengambil Apa yang Menjadi Warisan Yang Tersedia Dari Masa Allah Soalnya Pematik Yesus Itu Warisan Untuk Cetak Alam Sekarang Banyak Orang Dia Tidak Hidup Dan Tidak Mampu Hidup Sekarang Now Karena Dia Tidak Tidak Dilepas Dari Mas Allah Kenapa Bangsa Israel Tidak Mampu Atau Gagal Masuk Dalam Tahan Perjanjian Kenapa Karena Mereka Tidak Percari Karena Kenapa Mereka Tidak Percari Mari kita Lihat Kita Mundur Satu Lakas Pada Sakit Dari Bagi Tuhan Keadaan Kita Seperti Yerusalem Pusatnya Tidak Dimotong Belum Bersih Banyak Kotoran Dan Tidak Berpatu Kalau Kita Tidak Dimotong Pusat Dan Tidak Bersih Maka Kita Tidak Bisa Ketakan Pakai Kalau Kita Tidak Pake Kita Tidak Bisa Punya Cipat Dan Juga Dan Kasut Wujud Adalah Cuin Sehingga Banyak Orang Tidak Mampu Berjalan Sama Tuhan Karena Belum Selesai Masa Wala Dan Ini Yang Dikerjakan Tuhan Aku Memotong Pusat Dan Aku Membersihkan Dan Aku Mengurah Dibadamu Dan Baru Aku Mengenangkan Kau Dibadamu Disitu Jubal Jubal New Sense New Identity Yang Memampukan Kita Menerima Sepatu Kasut Dan Tokat Jijik Seperti Mas 23 Yang Memutir Di Jalan Yang Namanya Bagaimana Aku Bagaimana Saya Berjalan Di Dalam Jalan Tuhan 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 Itu Terjadi Orang Tuhan Coba Respond Ada Lima Hal Dalam Renungan Saya Yang Membawa Saya Untuk Memahami Memahami Bagaimana Kita Divemaskan Atau Lima Hal Yang Kita Pasal Yang Pertama Melepaskan Identitas Mas Kenapa Bangsa Isaya Gagal Masuk Tanah Jaya Karena Mereka Tidak Tetapi Kenapa Mereka Tidak Bisa Mertak Pada Mereka Itu Melihat Ujijan Dan Alkitab Meningkatkan Sebuah Rahasia Karena Mereka Tidak Percaya Kenapa Mereka Tidak Percaya Karena Mereka Bukan Mereka Percaya Lihat Mana Turun Yang Sorka Api Mereka Percaya Tidak Mereka Tidak Pernah Percaya Kasih Setia Tuhan Karena Mereka Memposisikan Diri Mereka Sebagai Budha Yang Bertahun Tahan Menjadi Korban Nasib Korban Percaya Sehingga Mereka Selalu Memposisikan Kami Ini Orang Selalu Dikerjai Dan Orang Yang Mengalami Nasib Yang Juru Identitas Hal Yang Menjadi Fondasi Perhatikan Apa Yang Dilakukan Bangsa Di Pemucu Topi Tanah Perjanjian Tuhan Sudah Siap Untuk Memberikan Tanah Perjanjian Pada Mereka Mereka Harus Melakukan Percaya Mereka Lihat Pemucu Enak Yang Begitu Sampai Langsung Mereka Katakan Gue Disini Hanya Duk Mati Ngapain Gue Susah Susah Mereka Menani Suci Di Mereka Semana Mereka Mereka Semana Musa Mereka Sekiranya Mati Di Tanah Mesir Atau Pada Kul Mengapa Tuhan Loh 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 Supaya Loh 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 Tuhan Usman lover Loh ExOS Selain Loh 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 Ud Loh Ada banyak anak Tuhan Dia sudah meliwati perbuatan Keajaiban Tuhan Tapi kita meliwati keajaiban Tanpa kita mempercayai hatinya Selain kali keajaiban Aku supramatu yang begitu hebat Seperti hilang tanpa bekas Dan saya itu lihat Lihat yang alat yang batu Lihat demonstrasi kuasa Seperti tidak ada bekas Kalau mereka kakak mempercayai hati Tuhan Kalau mereka tidak pernah memperkenalkan Tidak di pasangan Mereka bukan muda Mereka ajak Isa itu anakku Anakku yang suruh Ada sebuah laku You say You say I'm love When I feel nothing You say I'm hell I'm the camel When I fall I'm sure Dan aku ini bagus sekali diriku Yang mengatakan I believe I believe I believe Bukan lagi kata orang Bukan lagi kata aku sendiri Berasa aku pikiranku Dan selain kali memang secara realita Kayaknya ini yang benar Waktu Tuhan menyapa Dia bilang di pemirian Pemirian Pemerasaan aku kalau tidak salah Yang sedang Mengirikkan Itu kan sebunyi Dari orang Kristi Tapi Tuhan menyatakan Dari orang Kristi Yang tidak terpaksa Cuk-cuk lagi Satu hari Dan itulah yang terjadi Tapi tidak diterima denganmu Dari suatu jumlah Menjadi suatu hal Biarlah yang berkata Aku Tuhan Yang mesti berkata Aku Tuhan You say I'm free Itulah yang disebut I say I'm free Tuhan sendiri I say I'm free Mereka tidak pernah memilihkan diri Sehingga mereka tidak akan menerima Cuk-cuk-cuk-cuk Cuk-cuk Bukan lagi diri Mereka tak tahu Bukan saya Saudara aku Apa yang terjadi di masa lalu Secara untuk kita Mungkin itu Belakang kita Dalam keberadaan kita Dan mungkin bertambah Lepasnya Siapa kita Bergesa dengan pengalaman Masa lalu Dan dia lahat ini Kau mendengar Firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan bernama Siapa dalam Kristus Ia adalah Cipan Baru Yang lama sudah benar Yang baru Terhadangan Saya bersaksi Saya juga oleh orang Dalam kegagalan Saya seperti Kali yang patah Saya tahu bersih Siapa diri saya Dan Tuhan Menjumpai saya Secara pribadi Di situ Saya tahu Saya bahwa itu Diri bukan Kekuatan saya Saya mau mengatakan Rasul Mas Mordal Jangan merupakan Kebaikannya Bless the law of my soul Tanpa dia Saya bukan Apa-apa Tapi saya Mempercaya Segera Aku I believe What you say About me Bukan Kata orang Bukan Kataku sendiri Bukan Pasal Menemukan Menemukan Juga Yang Bukan It's your Identity In Paris Ketika Yusuf Bertemu Dengan Vida Menaksilkan Mimpi Vida Sesuatu yang Menarik Menarik Highest Level Of Sosial 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 The Highest Level Of Sosial Status Berkemud Dengan The Loss Level Yang Kekuatan Raksa Yang Bela Dengan Seorang Budak Yang Marah Bidak Tapi Yusuf Tidak Datang Kepada Bila Sebagai Seorang Budak Yang Nomis Yusuf Datang Bila Dengan Satu Kesajaran Seorang Anak Raksa Yang Suka Sekalipun Raya Dari Seorang Budak Dan Alam Dari Ini Luar Biasa Seperti Jangan Dan Dia Mampu Dengan Mekan Buat Dengan Cara Dan Elegat With Excellency Dan Tidak 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 Seperti Dia Di Negeri Lalu Percaya Kepada Negeri Kepada Tidak Dan Yusuf Menjadi Pertama Tidak Karena Dia Tidak Pernah Goyak Dan Ijim Di Masjid Dari Tidak Tuhan Melalui Pengalaman Duda Yang Yang Memberikan Pada Dia Cepat Yang Yang Khusus Dan Luar Biasa Ketika Yusuf Meninggal Dia Perkese Bahwa Kulauan 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 Sekalipun Dia Sukses Dia Tidak Pernah Parut Identitas Dia Lumah Dengan Kerajaan Dia Tetap Hidup Dan Iman Aku Seorang Yahudi Anak Kerajaan Umat Tuhan 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 Identitas Identitas Apa yang Kau Yakin Siapa Kita Menurut Kata Orang Menurut Perasaan Kita Atau Kita Menurut Percayaan Itu Akan Tuka Percayaan Pertanyaan Iman Kuah Kau Hidup Iman Pertanyaan Iman Pertanyaan Iman Memperasaan Identitas Selamat Sebenarnya Siapa Yang Dalam kebencian Esau, apa yang terjadi pada Edom? kemarahan dan kebencian Esau itu diwariskan dari generasi karena Esau tidak bisa dia mengampuni artinya, dan apa yang terjadi anda bisa lihat bangsa Edom dia keturunan Esau adalah cucu Abraham, tentang dia bukan penyembah Tuhannya Abraham dia menyembah keba-kebaikan karena dia hidup dalam perjalanan dan kemarahan para saudaranya, Amos meningkatkan ada tiga perbuatan jahat Edom karena dia mengejar saudaranya dengan pedang yang mengekalkan belas kasihan tidak pernah berhenti memendam kemarahan, selamanya, dan menimpah gemas yang terus-terus lepaskan perlakuan orang lain yang begitu menyakitkan di masalah itu jangan tidak jadi joker karena dia tidak bersedia mengampuni perlakuan orang yang menyakitkan kepada diri dan dia membuat sebuah faktor, orang jahat adalah orang bayi yang disakitkan dan setelah itu diselesaikan, tidak tersediaan melepaskan perangu, apapun kegagalan masa lalu seperti Musa dan ketika diri peninggung, ah Tuhan, pilih perantai saja makulis seorang kecunggahan dan Tuhan tidak tahu sekalipun anda yang saya perangu, mungkin pernah menjadi seorang kegagalan Petrus, Malina dan kegagalan tapi dia dicumpai Tuhan dan sekali lagi Tuhan memberikan kepercayaan kepada Tuhan dia pakai kembali dia bukan lagi bunyi dan tak mulai dia ombak anugerah dia petrus sebegut peta dan tukar Yusuf dia bersaksi ketika dia mendapat anak menasyik anak seluruhnya Tuhan yang membuat aku lupa sama sekali kepada masa lalu kesukaran pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudara karena dia melepaskan perangunya kemudian kita membuat ini adalah satu gambar dia nama Samara umur 4 tahun 4 tahun 4 tahun diperkos awal-awal kambingnya sendiri dari Jawa Tos sekian tahun yang lalu lama sekarang dan menurut psikologi anak ini tidak pernah bisa seumur hidup tetapi saya percaya kehadiran Tuhan di masa lalu akan menurut peristiwa itu akan jatuh senat dan raci sama seperti yang prinsipnya Avengers and Him dan soalnya harimau sering hal kuncinya di masa lalu ketika Tuhan hadir di masa lalu jangan banyak bagi membersihkan caput air trauma kegagalan masalah kita akan menyentuhkan suci kita yang di masa lalu sekarang yang ketiga adalah paradigma kita hidup kita hidup melalui musim demi musim dan setiap musim memiliki paradigma yang baik seringkali kita sudah berhasil dalam satu etapi atau sebuah musim tapi kita gagal masuk dalam musim betul kenapa? karena kita tidak bersedia melepas paradigma yang Tuhan kerjakan pada musim itu tetapi Tuhan bukan Tuhan yang statis dia terus mungu dia bergerak ketika Yosua sampai di penghujung para perjanjian mereka merayakan pasca dan mereka memakan hasil negeri itu sesudah pasca mereka makan dan di sit dan di roti gantung dari pekeri itu di tangan itu dan dikatakan berhenti lama bayangkan saudara ku empat puluh tahun saya tidak kerja tidak ada cocok tanah supaya itu tapi musim bukan dari Tuhan meninggalkan mereka dari cara supranat Tuhan Tuhan masuk kepada Tuhan jangan mendikotomikan yang supranatural dan natural jangan paksa Tuhan harus bergerak yang supranatural terus bahkan kita ketahakan dalam natural menghasilkan supranatural supranatural mendukung kita untuk bergerak di dalam yang natural orang Israel bergerak dalam bercocok tanah di dalam perjanjian setelah mereka mengalami intervensi supranatural selama 40 tahun demikian pula Ilia dia mengalami ketika dia melipati masa kekeringan 3 tahun bulan dalam satu waktu Tuhan mau tinggal di Sumekeri sebelah Timur Sumi Yoda dan secara supranatural burung gagak membak roti mensuplai makanan buat juga padahal burung gagak guncak gambar orang jahat di perintahan itu memberkati kita it could be nothing impossible to tell tapi setelah di perma waktu Sumekeri burung gagak berhenti kata apa yang terjadi apabila ini Tuhan aku percaya engkau kuasa mucinca tetap terjadi engkau sanggup dan aku tinggal disini sampai engkau sanggup bukan Tuhan gak sanggup Tuhan gak mau seperti itu Tuhan berkata bersiap tak pergi ke sanggup Tuhan masuk dari nilaih Tuhan 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 aku sudah tunjuk aku sudah memberi tangan seorang janda memberi orang saya percaya dalam bayangan Ilya janda ini pasti janda karu dan dia temui ada janda disini seperti Tuhan Ilya takut melalui ketakutan Ilya dan ketakutan janda di jatuh terjanda jadikan Tuhan dan supaya Tuhan itu seperti bergantian Tuhan mari kita bersedia melepaskan Fardimah yang Tuhan kita moving forward Tuhan Bawa dan Gilgat Beto Cirene Jogja jadikan rapai Tuhan seperti fondasi layer yang untuk kita terus agar yang keempat apa yang harus kita tinggal dari masa lalu kutub masa lalu kutub dari baik-baik kutub yang yang hadir karena perbuatan kita di masa lalu itu mengorbankan mengorbankan itu di satu lajah-lajah pas 19 tetapi itu ada kaitannya dengan Yosua pas 26 ketika Yosua mengunak anturuan kota Yed bersmai berkata dia melepas mu diklarasi yang membangun kotak Yed kembali dia mengorbankan kedua aku Ketika pian orang Beto itu membangun dia membayar dengan nyawa Dua anaknya Sungguh dan Yusuf Kan sebuah diklarasi Sebuah kunci Kunci oleh Yusuf Dan hal itu terjadi Tiga-tiga tahun Seharga dia Tapi memimpi kekuatan Memenuhi hidup dia Abraham Dia adalah orang yang melepaskan diri Dari masalah Kalau Dia harus melewati Satu terjadian Karena adubat perbuatannya di masalah Karena parah Dan sebuah dosa yang dia kerja Dilakukan di masalah Dia bohong Dan dia marah Karena dia dituduh mencuri Cibat dari Dari lapan Merakuan Dan setanpa Desa kere-kere Membentuk istrinya Saudara ku Apakah itu Tidak bisa diselesaikan Sana bisa Karena Yusuf tidak mati Hanya untuk dosa kita Tuh Selama dia tidak diselesaikan Dia seperti Maltiku seperti ini Muda pisahku menuntuk Menuntuk Yusuf mematahkan Membalok kepada Daniel Dilepaskan dari kutub Masalah Supaya kita Dimampukan berkali Saya melihat Ada banyak orang Tanpa Dia saja Hujudnya Seperti di bawah Kutub Kekuatan kutub Masalah Yang dia warisi Dari nenekmu Ayahnya Atau ibunya Atau kakeknya Neneknya Mak Mengkau Mengkau Ayah Ibu Bukan Tau Ke Alek Firman Disingkatan Rahsia-rahasia Kebenaran Disingkatan Semuanya Untuk apa Supaya Dilepaskan Sampai Kemajuan Kedewasa Menjadi Kedewasa Menuju Kesempuruhan Untuk apa Supaya Kita Membarang Menyiapkan Jalan Kedatangan Tuhan Berkira Kali Apa Artinya Tahun Perdam Promet Serumat Tahun Harsakan Arah Yesus Datang Sangka Kala Dibunikan Untuk Itu Tuhan Memahami Kunci Untuk Mengalami Kedewasa Dan Salah Satu Adalah Mengerti Dia Mampu Mampu Karena Dia Tahu Bagaimana Caranya Kutuk Masalah Kita Tidak Lahir Dengan Keadaan Bersih Seperti Yerusalem Kita Lahir Dengan Kali Satu Dipotong Tubuh Kita Berlumuran Kotoran Darah Dan Kotoran Dan Kita Telah Kita Tidak Boleh Hanya Lahir Kita Tidak Boleh Berkita Sekarang Bagaimana Mengizinkan Tuhan Memotong Tuhan Kita Dan Membersihkan Yang Lain Bagaimana Mengurut Tuhan Menguraf Kita Dari Minyak Urapan Sehingga Kita Mengenangkan Pakaian Coba Sepatuh Dan Jincil Tunggak Otoritas Coba Membuat Kita Mampu Punya Akses Sehingga Kita Makan Tindak Di Komedia Kegida Yang Dia Kapan Memawang Yang Terlima Terakhir Adalah Kelepasan Masalah Itu Sendiri Merasa Kehilangan Sukses Atau Apa Yang Ada Di Masalah Ada Hal Yang Bukan Suha Masalah Salah Sama Tanda Perjalan Sudah Ada Sesuatu Yang Pukul Lihat Di Belakang Ketika Seorang Gadis Relati Dikai Oleh Seorang Pemuda Dia Harus Melepaskan Mungkin Ada Pemuda Yang Lain Yang Naksir Dia Harus Lain Yang Melepaskan Supaya Dia Bisa Moving Forward Dan Walk With This Man Interven Apa Yang Terjadi Tadinya Kepin Rabia Dia Begitu Mengasih Yusuf Dan Yusuf Dijual Sebagai Budak Pada Saudara-saudara Tetapi Saudara-saudara Yusuf Melaporkan Pada Yakut Yusuf Mati Cumpanya Robek Kelu Ke Yakut Berbohong Dia Dipohong Apa yang Dia takut Yusuf Dan Dia Begitu Lanjur Hatinya Dikatakan Dalam Kejadian Pasan Dikabun Yusuf Berkabun Lai Aku Berkabun Hari-hari Lamanya Karena Dihibur Kudang Kalau Aku Turun Ke dunia Mati Aku Cari Anak Aku Dapatkan Dia Begitu Menyayangi Yusuf Dan Kalau Anda Perhatikan Selama 15 Tahun Sejak Itu Sampai Dia Ketemu Yusuf Yang Tidak Satu Catatan Bahwa Ada Pengalaman Rohan Yang Dia Alam Jadi Hari-hari Dia Alam Ketika 17 Tahun Yakut Lumpuh Dia Menjadi Orang Yang Meratap Meratapi Yusuf Padahal Yusuf Dia Masih Sebuah Yusta Yang Dimasukkan Dalam Kikiran Dibatikan Perkannya Banyak Orang Tidak Bisa Melepaskan Kenanan Dan Bilangan Masalah Anda Saya Harus Bersedia Melepas Kenanan Apapun Di Masalah Untuk Kita Dimampu Tentu Termasuk Kesuksesan Jadikan Sebuah Ucapan Syukur Tetapi Bukan Untuk Kita Terus Memang Lepaskan Dan Hanya Cerita Tentang Masalah Tuhan Mengajari Kita Satu Poin Yang Singkat Ingat Lepaskan Istri Lepaskan Istri Lepaskan 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 Soto Dan Kemor Sementara Kedua Lepaskan Dicungkir Balikan Dia Sudah Mendapat Satuan Lepaskan Keluar Lepaskan Tanpa Luka Segitif Tetapi Yang terjadi Istri Lepaskan Menoleh Lepaskan Karena Dia Tidak Enak Melepaskan Aset Kartan Sertifikat Rumahnya Di Sana Mungkin Dipus Situnya Masih ada Di Rumahnya Tidak Bisa Dengar Dan Apai Terjadi Tidak Hidangan Tidak Dan Ini Senggir Sekali Sampai Hidupan Semua Yang Dikasih Kalau Kita Begitu Kayak Mereka Tidak Tidak Kita Melepaskan Sesuatu Yang Masalah Untuk Dan Agar Kita Mampu Dekati Dan Menikmati Apa Yang Tuhan Sedihkan Di Masa Yang Kita Sebut Pres Taman Dan Membuat Kita Meningat Bintu Dibuka Dan Berbuka Di Dalam Hidup Ada Banyak Orang Ikat Memang Bintu Dibuka Dalam Hidup Bintu Dibuka Dibuka Mari Mari Kita Menjadi Orang Berlari Dan Bertandu Memperlak Dan Tidak Memperlak Bahkan Mata Kita Menyak 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 Dan Tuhan Tunjukkan Yang Dibuka Seperti Musa Ketua Tanah Berkurang Mata Yang Menjadi Kampung Dibuka Badan Tunjuk Iman Kita Dibuka Tuhan Kita Menjadi Tuhan Sejauh Mata Kita Melihat Visi Yang Tuhan 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 Tidak Pernah Menyak Jadi Orang Biasa Bukankah Lebih Bukankah Menjalanku Menjalanku Orang Biasa Tidak Menjalanku Dan Tuhan Membuka Kita Yang Orang Biasa Bahkan Kempel Masa Tidak Menjadi Anak Bapak Sons Bukanku Bagaimana Cara Menjalanku Bagaimana Cara Melepaskan Masalah Bukanku Bercaya Milikilah Hati Senang Anak Bercaya Seperti Berman Katakan Dan Jajimu Tuhan Berkati Bermak Bermak Bapak Yang baik Kami datang Kepadanya Tumpahkan Tangan Kepadanya 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 Tuhan 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 Yang Begitu Merempan Tangan Bertanding Dalam Sebuah Pertandingan Yang Dijajikan Buat Kau Kalau Kami Menjadi Peserta Pertandingan Bahkan Menyelesaikan Sari Kala Sekir Kami Tidak Dipanggil Seperti Ditar Jalan Tapi Kami Dipanggil Untuk Menyelesaikan Pertandingan Ikan Memenangkan Pertandingan Kembali Untuk Kemulian Namamu Melalui Sucuk Bapak Biarlah Matamu Keren Menyertai Kamu Kudus Enggok Tidak Dibatasi Keluar Menyelah Lepaskan Semua Ikatan Masalah Kamu Biar Kami Terima Dengan Iman Cumpah Dibat Sehingga Tampuy Meyakin Siapa Kami Dibatasi Kami Serahkan Di dalam Tangan Di dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Amin Tuhan Yesus Memberkan Sampai